imam al-gazali mengibaratkan puasa itu seperti buah pelanggaran agama iris pelanggaran agama iris pelanggaran agama iris iris, 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 iris akhirnya tidak ada daging buahnya tinggal apa? buahnya, tulangnya, batoknya ada yang mau makan? tidak kan? itulah orang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal pelanggaran agama dia puasa ustad tapi gosip, iris jadi besok-besok kalau di kantor ini, ada yang gosip iris wih, diiris puasamu kasih nasihat karena di depan-depan ini biasakan banyak tukang gosip saya aja kalau pergi kantor-kantor pemerintah itu, kan saya kemana-mana pakai sarung, pak? pernah lah saya satu ke situ ke suatu bank nyetor yang terima, tidak tahu apa sih namanya yang terima-terima duit di depan itu begitu saya masuk saya dengar dia bilang ih, salah masuk dia kira masjid karena saya pakai sarung saya dengar saya tersinggung kenapa? saya pakai sarung kau yang sibuk tidak jadi saya nabung pulang saya, pak ini tadi aja ada yang gosip saya saya masuk dulu ih, itu juga bajunya yang di Youtube iya, iya tuh ada tadi saya dengar begitu astagfirullah itu, itu, itu di belakang duduk-duduk begitu di gosipnya itu temannya dia gak ngomong tapi bibirnya dong atau ada laki-laki tukang gosip ada, paling kalau kita ketemukan rewel itu anakku yang bungsu waduh, itu motorku aduh, dikit-dikit macet lagi oh, naik lagi bensin paling itu yang kita cerita gak adalah laki-laki cerita berapa harga lipsticknya seterima oh, keleinan jenis kelamin itu ya maka saudara-saudara sekalian orang yang siam siam menahan saja dirinya dari yang membatalkan puasa tapi kalau orang yang syaum bukan cuma yang membatalkan puasa yang bisa mengurangi nilai-nilai puasanya pun dia hilangkan dia bisa tahan gosip nipu bohong bicara tidak ada guna melihat sesuatu itu yang disebut saur puasa plus maka Ramadan tingkatkan itu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax